Israel mulai menunjukkan kekhawatirannya dalam melawan kelompok Hamas di Gaza. Setelah 268 kendaraan tempur pasukan pertahanan, Israel hancur dalam melawan Hamas. Kini Israel mulai menyiapkan rencana baru. Israel menghentikan program ekspor kendaraan dan membeli bulldozer raksasa. Dilansir dari Kalkalist.co pada Kamis 23 November, Israel telah resmi membatalkan kesapakatan penjualan ratusan tank tempur kepada tentara asin, termasuk Eropa. Keputusan tersebut diambil bertepatan, saat TDF menambah kembali kekuatan lapis bajanya, PINF meluncurkan operasi pengadaan mendesak puluhan bulldozer D-9, yang digunakan dalam pertempuran di Gaza. Yang mana bulldozer tersebut saat ini sedang disesuaikan dengan sistem kendali jarak jauh. Pasalnya keputusan tersebut diterapkan untuk menghadapi perang di Gaza dan Lebanon. Terlebih jurubicara Brigad Al-Kassam, Abu Ubaidah Uga mengklaim melalui telegram pada Minggu 19 November, di mana menurut Abu Ubaidah, pasukannya telah melenyapkan sedikitnya 268 kendaraan tempur E-DF. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!